Intro Brigitte Al-Qasam telah membuat Israel mengalami kerugian besar akibat agresinya di Gaza. Pada minggu 3 Desember, Al-Qasam menargetkan 60 tentara Israel yang berada di timur Juraldik. Mereka menggunakan 3 bom antipersonel yang berhasil membuat tentara IDF terkekang. Hal tersebut disampaikan Al-Qasam dalam sebuah pernyataan resminya pada hari ini. Al-Qasam mengatakan mereka telah memantau posisi puluhan tentara Israel di dalam tenda yang berada di timur Juraldik. Mereka memulai taktik cerdik dengan memasang 3 bom antipersonel secara melingkar di sekitar posisi tersebut. Pada 4.30 waktu setempat bom tersebut meledak di antara tentara pendudukan. Al-Qasam kemudian maju dan menghabisi musuh satu persatu dari jarak dekat. Sebelum Al-Qasam juga telah menargetkan bulldozer D-9 Israel dengan peluru Al-Yasin-105 di area Juraldik. Serta menargetkan konsentrasi musuh di wilayah Kyosovim dengan sistem rudal rajum jarak pendek 114 mm. Sebagaimana diketahui pertempuran sengit keduanya kembali pecah setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat 1 Desember lalu. Israel terus-menerus memborbardir Gaza dan menyebabkan jumlah kebatian warga Palestina bertambah hingga lebih dari 15 ribu orang.